Ketua Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Aceh, DRT Idawati, mengingatkan agar anggota BKMT harus mampu menjadikan organisasi keagamaan ini tetap konsisten dalam menegakkan serta terus memperdalam ajaran agama Islam agar tujuan BKMT dalam meningkatkan pemahaman dan amalan keagamaan setiap pribadi Muslim Aceh dapat terlaksana sesuai yang diharapkan. Tentunya hal itu mengacu pada keseimbangan antara iman dan takwa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Hal itu disampaikan dia saat membuka pembinaan DAI-DAIyah dan penguatan keorganisasian BD BKMT Aceh Singkil di Aula Seddakab setempat Kamis 16 Juni 2022. Dia mengatakan di era digital ini informasi berkembang pesat sehingga menjadikannya sebuah tantangan yang besar yang harus dihadapi BKMT dalam mensyarkan syarikat Islam khusus di kalangan anak muda masa kini. Oleh karenanya, dia berpesan kepada seluruh anggota BKMT sebagai mitra pemerintah untuk terus membantu menyampaikan syar Islam dan pesan-pesan kebaikan kepada masyarakat khususnya kaum muda di daerah perbatasan ini melalui majelis-majelis taklim yang sudah mengakar di tengah masyarakat.